Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Taman Bermain Wanderia ini beroperasi sejak tahun 2004 lalu. Diresmikan pada tahun 2007 oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Taman Bermain yang seharusnya menjadi tempat wisata ini berubah menjadi tempat penuh malapetaka. Salah satu insiden yang cukup membekas adalah jatuhnya Plain Tower pada November 2007 yang menyebabkan 16 orang pengunjung mengalami luka-luka akibat terjatuh dari ketinggian 15 meter. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah korban mengalami patah tulang belakang akibat kejadian itu. Imbasnya, pengunjung Taman Bermain Wanderia berangsur-angsur surut setelah kejadian tersebut. Kemudian dua hari setelahnya, Taman Bermain ini dikabarkan tutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan dengan alasan penyelidikan. Tak berhenti sampai di situ, rupanya kecelakaan kembali terjadi di wahana permainan yang sama pada tahun 2016 lalu. Tragedi kedua ini pun memicu berkembangnya rumor berbau mistis yang beredar di tengah masyarakat. Sehingga tak ayal, jumlah pengunjung Taman Bermain ini pun kian menyusut dan kini menjadi bak lokasi uji nyali. Tiga tahun lalu, komunitas Semarangkar menelusuri lebih dalam kondisi Taman Bermain Wanderia. Taman Bermain Wanderia berlangsung kembali tersebut. Taman Bermain Wanderia berlangsung kembali tersebut. Jadi angker selesai, di sini itu bekas wahana rumah hantu. Ketika masih aktif untuk melihat, tapi sudah makeras. Sudah di tahun-tahun kosong, wahana rumah hantu. Ini kanan mitosnya benar-benar dilumumkan oleh hantu. Jadi, ini suaranya untuk masuk. Karena pantangannya tidak boleh masuk. Kami mau angker, wahana tidak coba masuk. Kami bisa menangis. Kami bisa menangis? Enggak. Ini suaranya juga. Biasa lagi mas. Jadi... Oh, ini ada orang yang jalan di belakang siapa? Gak ada. Saya gak dengar. Jadi, Angkers, Kapten mendengar suara orang menangis. Marcel dengar suara orang jalan. Saya belum dengar apa-apa. Semakin dibuat penasaran, tim Misteri Dunia ditemani komunitas Semarangker menelusuri kembali sisa-sisa bekas taman bermain Wunderia yang kini terbengkalai. Seperti apa kondisinya saat ini? Saat tiba di lokasi, tim dan Pamuji dibuat terkejut dengan perubahan yang terdapat di Wunderia. Berbeda dari tiga tahun lalu, ketika melewati pintu masuk yang sudah usang termakan zaman, kondisi bagian dalam Wunderia pun hampir tak menyisakan puing-puing yang menunjukkan kejayaan taman bermain terbesar di Semarang ini. Jadi, sebelum Wunderia dibangun tahun 2004, tahun 50-an, tahun 54, tahun 54 sampai tahun 85, di sini merupakan bonbin, kebun binatang. Namanya THR Tegalwareng atau Taman Hiburan Rakyat Tegalwareng. Nah, kemudian kan tahun 85 ke atas sudah pindah nih di bonbin yang baru. Nah, aslinya agak terbangkala-terbangkala, terus dibangunlah Wunderia di Semarang 2004 itu. Ketika dipakai oleh Wunderia, karena mereka menggunakan alat-alat yang mungkin perawatannya kurang, sudah out, sudah apa. Jadi, jangan menyalahkan pihak lain. Dalam artian, makam ini sudah ada sejak dulu, sejak zaman dulu sudah ada. Sejak zaman Pandanaran sudah ada. Karena ini makam sesepuh-sesepuh yang mendirikan daerah gemuk ini. Terus, kalau kemudian lokasi ini dijadikan YouTuber... Angker. Angker. Jadi begini, kalau lokasi yang kosong, jarang terjemah manusia, gelap, terus kemudian lembab, seperti ini, jin suka tinggal di sini, otomatis jadi angker. Karena memang banyak penghuni-nya di sini. Bahkan kosong tadi, kosong, jarang terjemah manusia, gelap, otomatis jadi angker. Dulunya nggak angker ketika masih aktif ya. Tapi setelah kosong kan udah jarang orang masuk. Jadi angker, seperti ini. Semar dulu, setiap tahun, waktu masih zaman Tunbin, di kolam itu pasti ada yang meninggal, mbak. Tulangan itu kan kolam. Zaman masih THR, tahun 80-an, mas. Sejak ditutup, Taman Wunderia Semarang pun tak terurus. Terlihat semak belukar dan ilalang tumbuh di sekeliling bekas taman hiburan itu. Maka tak heran, kesan angker pun menyelimuti hampir seluruh kawasan Wunderia. Namun ada yang berbeda. Ada makam keramat yang dijaga dan juga dirawat oleh masyarakat setempat. Kenapa memang? Ya, nggak boleh aja. Nggak ada berarti ya? Ya, kejadian ada. Cuma kayak kemarin yang konten tuh banyak yang kesini, mas. Oh gitu? Konten. Terakhir yang dari Jogja itu 12 orang. Dari sana lari. Kenapa katanya mereka? Kejar macan. Ya, karena belinya kan ames sewa kesini kan. Tidak ada permisi. Langsung nyelonok aja. Biasanya kalau kesini kan saya harapkan soalan ketempatan Mbah Idu. Istilahnya klan wun. Konon makam itu milik Mbah Genuk yang dianggap sebagai sesepuh atau tokoh pendiri di kawasan tersebut. Entah dari mana kabarnya, namun mitos menyebutkan keberadaan makam itulah yang menjadi pemicu berbagai tragedi kelam terjadi di sini. Lalu, benarkah berbagai kejadian kelam yang terjadi di sini lantaran tidak melakukan izin secara spiritual? Sebetulnya dulu itu udah izin, Mbah. Udah menanggap payang. Terus udah bahan cantik. Ya, itu tadi karena ya mungkin melanggar aturannya itu. Kan itu kan pas-pas di mahkam itu, Mbah. Ya, mungkin udah-udah izin, tapi kan ada sesuatu yang dilanggar mungkin. Yang dilanggar, terus terjadi kesalahan itu di pojok itu sama di rollcoaster itu. Itu banyak yang meninggal. Ya, setelah itu kan ditutup. Baru 2021 itu dibongkar di lelan. Jadi, istilahnya ya kita sebagai rasa apa, kita sebagai orang Jawa yang mempunyai totokromo itu harus minta izin sama yang tidak kelihatan itu. Ya, tujuannya agar tidak saling menyakiti, agar apa, apa yang akan dibangun itu bisa berhasil, apa yang diusahakan itu akan berhasil, begitu. Sebagai informasi, pemberian sesajian merupakan bagian dari tradisi yang dipercaya oleh kebanyakan masyarakat Jawa. Bahkan, makanan yang disajikan pun biasanya dipersembahkan untuk leluhur dan bertujuan menjalin komunikasi atau interaksi dengan makhluk gaib. Maka tak heran, jika saat membangun suatu tempat, banyak keluarga mengingatkan untuk melakukan perizinan secara spiritual sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Namun, benarkah demikian? Saya kira kalau masyarakat percaya bahwa itu adalah makam keramat, ya jangan dipindah. Karena kan sudah ada kepercayaan di masyarakat bahwa makam keramat itu kan mempunyai sesuatu yang akan berdampak bila itu dipindahkan, misalnya. Ya, saya kira dirawat saja. Sebetulnya kan bisa berdamai dengan mereka. Dalam arti begini, ketika pembangunan wahana Wonderya itu misalnya, dia juga minta izin dengan penguasa yang ada di sana, kemudian juga merawat makam, itu saya kira selesai. Sebetulnya musibah itu kan memang dari yang di atas ya, tapi kalau mau dihubungkan, monggok, pendapat orang kan beda-beda. Tapi kalau saya pribadi mengatakan ya musibah yang terjadi memang itu sudah gendak. Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Di balik megahnya gedung peninggalan Belanda yang sudah berdiri selama satu abad lebih ini, konon terdapat kisah seram yang sulit dipercaya nalar logika. Seperti apa penelusurannya? Setelah yang satu ini, tetap di Misteri Dunia. Di daerah Bandar Harjo, Selatan Semarang, terdapat satu gedung peninggalan Belanda yang sudah berdiri selama satu abad lebih. Inilah gedung kolonial Belanda yang bernama Ferenits Javats Hotshandel Matschapit. Gedung yang terlihat kokoh bereslimut rumput tinggi itu dibangun pada tahun 1911 silam. Warga setempat sering menyebutnya dengan nama Javahot. Di masa lalu, gedung Javahot digunakan sebagai kantor perdagangan kayu di Jawa Tengah. Namun pada tahun 1950, bangunan ini sempat digunakan juga sebagai kantor bagi tentara nasional Indonesia. Setelah 15 tahun berlalu, tepatnya di tahun 1965, gedung tersebut diserahkan pada perusahaan daerah dan diberi nama PT Citra Mandiri. Namun seiring waktu, gedung itu tak digunakan lagi hingga terbengkelai dan menimbulkan kesan angker yang begitu kuat. Assalamualaikum Angkers. Malam ini kami Semarangker berada di sebuah kutu Belanda yang sudah lebih dari satu abad pastinya. mitosnya banyak banget. Ada Kuntelana, ada Noni Belanda, ada Rondo Irang, ada Pocong Komplet. Mitosnya banyak banget di sini. Malam ini kita coba menjelajah, memecah mitos, menguap misteri yang ada di gedung yang lebih dari satu abad ini dan sudah kosong terbengkelai. Oke, Angkers kita jalan. Oke, harus. yang dari tangga itu. Oh, tapi aku agak auror juga yang ini. Soalnya, soalnya ini atapnya. nih, Angkers mau lihat atapnya ini kini. Angker! Rondok. Tadi. Saksikan aja, saksikan aja. Enggak, enggak. Tadi gini, Artur. Waktu kita mau masuk ke ruangan ini, ya kan. Angkers, tadi aku mau masuk ke ruangan ini. Di belakang. Asir jatuh dari atas ini. Tuh, tuh. Ini punya atap roko, nih. Oh, Angkers. Angkers, ini apa ini? Ini apa ini? Meski berada di tengah pemukiman warga dengan akses jalan yang dipenuhi kendaraan berlalu-lalang, namun aura angker gedung satu ini tetap saja mampu membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu warga pun memberi kesaksian, konon sosok wanita serupa Noni Belanda kerap mewujudkan penampakannya. Dan tak hanya itu saja, sosok-sosok misterius lain pun kerap dijumpai di sekitaran bangunan tua ini. Ia tinggal di sini itu sebelum enam tahun aku pindah lokasi di sini. Dulu waktu masih tinggal di sini itu mesti tiap malam kalau aku lihat TV itu kan selalu pintunya kan terbuka. Jadi itu ada sosok lewat. Kalau malah saudara pernah diganggu, Mbak. Dia itu kan belum kitan. Terus itu, Mbak. Main situ. Terus itu pulang-pulang itu kayak alat kamenya itu yaudah. Cuma. Ya, tapi akhirnya itu mungkin dia disuruh kembali lagi sini. Terus mulai lagi. Normal kembali ke asa lagi. Meskipun sohor sebagai gedung angker, namun nyatanya ada satu keluarga yang senantiasa menjaga gedung bekas peninggalan Belanda ini. Ialah Pak Sugeng yang memiliki tempat tinggal tepat di belakang gedung tua. Saya nama Pak Sugeng. Saya tinggal di sini sudah kurang lebih 18 tahun. Ya, dulu saya kerja, Mbak. Kerja di sini bukan penjaga. Karena lama-lama di sini sudah tidak ada yang jaga kosong. Saya disuruh jaga. Ya, dulu tidak gini. Dulu kan semua terlalu, Mbak. Dari rumah nanti sama gedungnya itu terawat. Dan seperti ini, ini kan sudah kumuh sekali. Lantas, apakah beliau dan sang istri kerap diganggu sosok penghuni bangunan kolonial tersebut? Ya, namanya ini, Mbak. Kalau namanya ini seling lihat. Tapi kalau lainnya tidak seling. Bentuknya sebetulnya itu cantik. orang ini cantik. Bapak melihat langsung atau mimpi? Ya, langsung. Dia ganggu orang masyarakat enggak sih, Pak? Enggak, enggak. Saling ganti. Cuma hanya memperlihatkan saja. Rupanya, meski bertempat tinggal di belakang gedung angker, namun Pak Sugeng dan keluarga justru tak pernah merasa diganggu oleh sosok sang penunggu. mereka pun tetap beraktivitas seperti biasa dan tampak tidak menghilaukan kisah mistis yang kadung beredar di kalangan luas. yang marah, Pak. Kemarin itu malah ada yang memperlihatkan langsung itu kuntilanak itu, itu langsung kelihatan kemarin. Kemarin gabarnya itu kelihatan, kecil gitu, Pak. Jadi, di pocok-pocok, pus-pucok, atap itu dia seling kelihatan gitu, di atas-atas itu, Pak. Saya sudah biasa tidak takut saya, Pak. Itu istri saya malah. Saya sudah biasa. Bangunan yang dibiarkan terbengkalai dan tak berpenghuni tentunya menjadi daya tarik bagi banyak pihak. Mulai dari manusia, hewan, hingga makhluk tak kasat mata. Tempat yang dibiarkan tak berpenghuni itu nyatanya kerap memiliki kisah kelamnya tersendiri. Entah benar atau tidak, namun kisahnya yang beredar di tengah masyarakat itulah yang justru menjadi daya pikar. Jangan kemana-mana, tetap di Misteri Dunia. Semarang merupakan salah satu kota besar yang menjadi ibu kota provinsi Jawa Tengah. Di balik hiruk-piku kehidupan warganya, terselip pula tempat yang menyisakan kisah kelam di dalamnya. Salah satunya adalah bekas taman wisata Wonderia yang dulu menjadi primadona bagi banyak keluarga untuk berkumpul bersukaria. Namun kini berbeda, Wonderia telah menjadi tempat ziarah makam bah genuk yang merupakan sesepuh atau pendiri kawasan tersebut. Begitu juga dengan bangunan era kolonial Belanda bernama gedung Javahut. Dulu menjadi pusat pemerintahan daerah dan kantor distribusi hasil pertanian. Kini berubah dan dibiarkan kosong hingga menjadi tempat yang terkenal angka. Bangunan yang dibiarkan terbengkalai dan tak berpenghuni seperti itu tentunya menjadi daya tarik bagi banyak pihak. Mulai dari manusia, hewan, hingga makhluk tak kasat mata. Tempat yang dibiarkan tak berpenghuni itu nyatanya kerap memiliki kisah kelamnya tersendiri. Entah benar atau tidak namun kisahnya yang beredar di tengah masyarakat itulah yang justru menjadi daya pikat. Masih banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap hingga menjadi tanda tanya. Ada yang sedikit tersingkap namun banyak juga yang tidak terpecahkan. Bersama Misteri Dunia sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!